Terus, tanpa basa-basi, gue langsung buka head unitnya, gue keluarin. Guys, hari ini kita bakalan nge-review head unit Payoneer yang paling murah yang pernah Payoneer keluarin. Head unitnya ini nih. Payoneer AVHG215 Bluetooth. Nah, head unit ini baru banget di-launching kemarin, waktu tanggal berapa ini? Ingat nggak? 18? Iya, iya. Tanggal 18 September di-pik kemarin. Videonya, video pas gue lagi dateng ke acara launchingnya ada tuh di YouTube channel Cipta. Ntar dilihat ya. Eh, linknya kalau nggak di sini. Cepatnya, sekarang udah ngeling-ngelingin video gitu. Oke, kali ini kita langsung aja nge-review. Tapi sebelum di-review, seperti biasa kita bakal unboxing apa aja sih isi di dalam Payoneer AVHG215 Bluetooth. Nah, tanpa basa-basi, gue langsung buka. Untung gue geter-geter. Ya, siapa nih nelfon? Taruh aja lah. Oke, next aja. Oke, langsung ya kita buka isinya. Yang pertama ada soket. Ini karena reviewnya santai banget, jadi udah lah ya. Taruhnya seenasnya aja ya. Yang kedua, ada remote. Kemudian ada baut-baut head unit. Dan ada buku manual. Yang terakhir ada kartu garansi. Nah, seperti biasa kartu garansi Pioneer Indonesia garansinya selama satu tahun. Udah deh guys, di dalamnya ada head unit. Simple banget ya. Namanya juga head unit seri yang paling murah. Terus, tanpa basa-basi, gue langsung buka head unitnya, gue keluarin. Nah, ini head unitnya gue udah liat sih, tanggal 18 kemarin. Dan gue juga udah sempet pencet-pencet, udah sempet liat juga fitur-fitur di dalamnya apa. Makanya nge-reviewnya kali ini gampang banget, nih. Oke. Nih guys, kelihatan nggak? Oke, pajuan lagi. Naikkan lagi. Fokusnya kan bukan gue ya? Nanti ada di foot test-foot testnya. Tenang aja. Ini editornya pada jago-jago. Oke, jadi head unit. AVH-G215 Bluetooth. Ini adalah head unit Pioneer seri paling rendah. Jadi, sebelumnya Pioneer cuma mempunyai seri AVH-A. AVH... Eh nggak, sorry. Pioneer sebelumnya cuma punya seri AVH-X. Dia punya seri yang 4 angka dan yang punya seri 3 angka. Biasanya yang seri 3 angka itu seri paling rendah. Nah, sekarang dibagi-bagi lagi, nih. Dia punya seri AVH-G, AVH-A, dan AVH-X juga masih ada. Dan yang terakhir, AVH-Z. Jadi, sekarang line up-nya udah ada 4. Kayak gini ya, guys, ya. Oke. Di seri AVH-G ini layarnya 6,2 inch. Dia punya seri AVH-G2 dan AVH-G1. Bedanya, AVH-G1 itu hanya DVD. Jadi, belum ada Bluetooth. Tapi kalau AVH-G yang 215, belakangnya BT, artinya sudah ada Bluetooth. Layarnya 6,2 inch dengan tampilan model. Menurut gue sih ini tampilan model tombolnya udah simple banget ya. Udah model-model zaman now. Bentuknya juga agak-agak futuristik gitu. Tampilan menunya. Nah, pencet-pencetannya juga ya enak. Ntar kita cobain. Gimana touchscreen-nya? Sekarang kita akan ngebahas dari sisi touchscreen. Kalau kita lihat touchscreen-nya, layar sentuh-nya ya kayak begini nih, guys. Layar sentuh. Pada umumnya ya, teknologinya juga masih belum yang kapasitif. Jadi, masih resitif. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi pixel layarnya. Pixel layarnya sendiri dari Headwind Air Pioneer ini. Blom HD. Namanya juga seri yang paling low-end. Kemudian, dari sisi tampilan menu. I love it. Kenapa tampilan menunya simple kayak begini nih, guys. Memang kalau kita bawa mobil, itu kan agak ribet ya. Kalau kita nemuin tampilan menu yang banyak. Makanya di seri yang paling rendah ini, Pioneer kasih kemudahan yang sesimple inilah. Tampilan menunya dikit. Kemudian, dari sisi respon layar. Ya, kayak gue bilang tadi. Layarnya masih belum kapasitif. Masih yang resitif gini. Tapi, masih oke lah, not bad. Next. Kita punya sisi fitur-fitur. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri. APHG 215 ini fiturnya minim banget. Pertama, fitur kelebihannya ya. Pastinya, karena udah seri Bluetooth, udah ada Bluetooth. Yang kedua, masih mekanisme. Artinya tuh ada slot untuk CD. Berarti bisa main untuk CD, DVD, MP3, dan lain-lain. Kalau PCD, gue gak tau masih ada yang pake atau enggak. Masih ada yang pake PCD. Ada gak? Seriusan. Gila guys, Chris masih pake PCD. Next, kita lihat dari sisi fitur lainnya. Oh, oke. Fitur dari APHG 215 Bluetooth ini. Yang ketiga, masih bisa... Eh, sudah bisa connect ke Android. Jadi, connect ke smartphone. Udah bisa tuh tinggal colok. Terus, kemudian juga dari sisi file yang bisa dibaca. Nah, file yang bisa dibaca juga gak terlalu banyak. Gak terlalu lengkap. File-nya ada di sini nih. Ini untuk yang audio. Dan yang ini untuk yang video. Kemudian, untuk baca USB. USB pasti bisa. Tapi untuk baca hard disk eksternal, pasti gak mungkin bisa labrat. Dan belum dilengkapi dengan fitur-fitur canggih. Kayak CarPlay, Android Auto, dan lain-lain. Belum ada lah ya. Pokoknya di head unit yang budgetnya minim. Jangan expect terlalu tinggi. Next, kita akan lihat dari sisi audionya. Yang pertama, dari sisi pre-out. Si Pioneer AVHG 215 ini pre-outnya baru ada dua. Kemudian yang kedua, dari sisi fungsi settingan audionya. Nah, head unit yang minim ini masih belum dilengkapi dengan crossover. Untuk nge-cutting frekuensi suara. Terus juga untuk equalizer. Equalizer-nya sendiri baru ada tujuh band. Gak seperti yang seri-seri tinggi. Udah ada tiga belas band. Dan terakhir yang ketiga, time alignment-nya di seri ini belum ada. So, settingan audio ini masih yang simple banget. Oh iya, yang tadi di awal gue ada yang sempet ketinggalan. Untuk connect ke remote steer. Si Pioneer ini sebenarnya udah bisa, udah ready. Untuk mobil-mobil yang umum ya. Bukan mobil yang pakai teknologi canvas. Tapi, sayangnya belum disediain kabel remote-nya. Jadi kabel remote-nya nambah. Which is, nambahnya tuh kisaran. Which is, literally gue sendirian banget. Kayak AP. Gue gak, gak ya. Keluar juga. Bahasa anak-anak Jakarta Selatan. Which is, harganya tuh kisaran 250-350 ribu lah. Kisaran segitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sisi harga. Nah, harganya ini dibanderol sekitar 2 juta 450 ribu. Murah kan? Itu harganya 2 juta 450 ribu. Next, kemudian dari sisi garanti. Tadi gue udah sempet info di awal. Garantinya 1 tahun. Kemudian kalau kita lihat Pioneer. Pioneer ini adalah brand dari Jepang. Tapi dibuatnya di mana nih? Kita lihat ya. Ada gak di sini? Madkin-nya. Oh, ada. Dibuat di negara Thailand. Sawadee Cup. Sawadee Cup. Aopai Tinai. Aopai Bengkong. Oke. Tadi gue udah jelasin tentang fitur-fitur yang bisa digunain atau dimanfaatin di Head Unit ini. Tapi ada beberapa kelemahannya nih. Kekurangannya memang hilang dibandingin seri-seri yang sebelumnya. Pertama, Head Unit Pioneer seri G ini belum bisa untuk iPhone ataupun iPod. Jadi, kalau biasa colok USB baca iPhone atau iPod bisa, yang ini belum bisa. Yang kedua, yang kedua gak ada sih. Jadi, kekurangan yang bener-bener hilang dibandingin seri sebelumnya ya itu aja. Beneran, gue udah coba nyari tapi emang gak ada. Itu doang tuh. Ya udah, pokoknya kekurangannya itu aja sih. Itu dia tadi review kita dari Pioneer APHG215. Buat kamu semua yang masih bingung, yang masih penasaran, yang mau nanya-nanya bisa isi komen di bawah. Atau buat kamu semua yang ternyata udah beli, udah pake, udah nyobain. Bisa juga ceritain tentang pengalamannya pake Head Unit ini. Buat kamu juga yang belum subscribe YouTube channel Sunda Motor, guys, come on, subscribe. Karena subscribe itu gratis dan pahala, oke? Terus juga buat kamu yang suka sama videonya, di-like. Yang gak suka ya juga tetep di-like. Oke guys, thank you so much udah nonton video ini. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia. Bye-bye.